Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mendownload ISO atau mungkin file installan Windows 10 secara legal dan original tentunya ya. Dan untuk cara mendownloadnya sebenarnya gampang banget ya, kalian cukup buka Google Chrome atau mungkin ya Mozilla Firefox atau mungkin browser lainnya. Dan disini kalian ketikan media creation tool ya, media creation tool. Nah disini nanti akan muncul yang paling atas ya, Windows 10. Dan kalau untuk Windows 8 1 itu tinggal di download, gak harus pakai tool kayak begini ya. Disini kalian tinggal download aja dan karena saya udah download juga. Nah disini kita akan open dan disini kita akan yes aja ya untuk menjalankan setup. Sebenarnya bukan setup ya, ini semacam downloader kayak gitu ya. Dan kalau misalnya kalian mau download yang Windows 8 gitu ya, dan disini kalian cukup ketikin aja gitu ya Windows 8 download gitu ya misalnya. Nanti akan muncul yang paling atas dari Microsoft gitu ya. Kalian tinggal di klik dan kalian tinggal scroll ke bawah gitu ya. Dan pastinya menunggu loading dulu. Dan setelah loadingnya beres nanti baru kalian scroll ke bawah dan kalian download. Dan kita sambil menunggu ya, kita balik lagi dulu kesini. Dan ini menunggu juga ya. Dan ya, kita disini intinya nanti kita akan meng-accept atau mungkin kita akan menerima dengan apa ya, perseratan apalah gitu ya. Pokoknya tinggal di next aja nanti. Dan kita baliknya kesini pak ya. Jadi kita bolak-balik di Windows 8 1 ini tinggal pilih edisi mana. Kak itu kalau gak salah untuk Eropa ya, cuman saya gak tau. Dan 8.1 itu single language. Berarti kalian kalau misalnya pilih tinggal yang 8.1 aja. Terus di confirm nanti akan download ya. Kalau Windows 10 kalian harus download software-nya dulu. Media creation tool. Lalu baru download ya, kayak begini. Nah nanti setelah kayak begini tinggal di accept saja atau diterima ya. Kalau itu mungkin ya kita terima dan kita tungguin ya. Sampai loadingnya beres. Seperti biasa loading lagi. Oke jadi setelah kalian nungguin loadingnya nanti akan muncul seperti ini ya. Dan kalau misalnya kalian mau download ISO-nya atau mungkin file instalasi Windows 10-nya yang nanti akan kalian isiin ke flash disk. Kalian cukup klik aja yang bawah atau pilih aja yang bawah. Dan disini nanti kita akan next lagi. Dan disini kalian kalau misalnya tidak sesuai atau mungkin kalian tidak cocok gitu ya dengan keinginan kalian. Nah disini kalian bisa uncheck yang ini recommended option for disk PC-nya. Kalian uncheck aja. Dan disini kalian bisa pilih bahasanya. Kalian misalnya kalau bahasa Rusia atau mungkin bahasa Jepang atau mungkin bahasa Cina gitu ya. Silahkan. Tapi disini saya mau English United States aja. Dan untuk arsitekturnya atau mungkin bit-nya ya. Kalian bisa pilih yang 32 bit, 64 bit aja. Atau mungkin kedua-duanya. Jadi kalau misalnya kalian mau download sekaligus gitu ya. Biar kalau misalnya kalian ada teman kalian yang mau minta instalan 32 bit. Ya biar langsung aja. Jadi kalian nggak harus download lagi gitu ya. Dan disini kita akan pilih aja yang 64 bit. Karena saya cuma mau yang 64 bit ya. Dan setelah itu kita next ya. Nah disini kalian pilih aja yang bawah atau mungkin yang ISO file ya. Karena kita mau ngisiin bootable ke flashdisk-nya itu sendiri ya. Jadi nggak sama si aplikasinya. Jadi ISO-nya biar disimpen di komputer saya. Jadi kalau misalnya mungkin flashdisk-nya atau mungkin ya kayak installation medianya korup. Ya saya bisa tinggal copyin lagi aja gitu tanpa harus download ulang. Dan disini kita akan next aja ya. Dan disini kita akan simpen dimana gitu ya. Misalnya di folder D atau mungkin C. Terserah kalian ya. Dan kalau misalnya kalian misalnya contohnya saya mau nyimpen di game gitu ya. Dan disini misalnya saya pingin nyimpen di game PS1 misalnya. Dan disini kita akan save ya. Dan nanti disini kita akan menunggu ya. Downloading Windows 10 dan progressnya 0%. Dan disini nanti kita akan tungguin sampai beres. Nah setelah beres kalian cukup cek dimana kalian nyimpennya gitu ya. Misalnya kalian nyimpen di D ya kalian cek di D gitu. Di folder yang kalian ingat-ingat gitu ya. Jangan ngecek di C karena nggak akan ada gitu. Kalau misalnya kalian simpen di D ya. Dan disini saya sebenarnya udah download duluan sih ya. Untuk ISO-nya. Disini di game dan disini ada Windows ISO ya. Nanti ada ISO-nya disini. ISO-nya tinggal kalian bikin ke bootable ke flashdisk gitu ya. Dan caranya nanti mungkin saya akan bikin tutorialnya. Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Seperti biasa. Nama saya Ria dari Tutorial Bekasiat. Dan thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax